Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman eh sahabat LG channel apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya dan reski pun selalu lancar seperti air mengalir Oke di video kali ini saya akan memberikan ya tips bukan tips ya ini pengalaman saya ini di motor Mio M3 motor motor Mio M3 ini mati-mati di jalan saat berapa meter mati bisa hidup lagi dan begitu terus dari berapa meter jaraknya mati dan mati lagi teman-teman Oke sebelum kita lanjut ke video cara mengatasinya silahkan tekan tombol like komentar subscribe-nya buat LG channel semoga kita semakin maju dan berkembang teman-teman terima kasih ya pertama-tama disini kita lihat Mio M3 Mio M3 yang terbaru ya atau Mio 125 karena sama ya body dari apanya Mio M3 dan 125 disini saya sudah mencoba mengganti di rotaknya tapi tidak berhasil teman-teman oke pertama-tama kita buka dulu ya di bagian akinya supaya kita enak dalam mem melepas ya ini sekarang kita mau coba ganti injektornya Hai injektornya untuk dari mungkin ada mampet atau apakan kita nggak tahu sih yang ini kita udah coba sekarang kita mau ganti kita cek injektornya apakah masih bisa atau kita bisa ganti teman-teman mohon maaf ya ini kameranya agak anu karena saya tidak ada teman untuk membuat videonya kebetulan nih masih pagi sekali oke sudah kita melepas akinya lalu kita keluarkan kabel-kabel yang berwarna merah ini kabel-kabel ini kita keluarkan dari logo tutup jog ya hai 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 darah lagi semua setelah kabel semua keluar ya lalu kita buka joknya kita turunkan Nah inilah kita lihatnya diada injektornya kita coba ganti yang mumpung ada yang baru dan untuk harga sih lumayan ya kalau untuk originalnya sekitar 200an ke atas tergantung daerah masing-masing juga ya harga itu bervariasi teman-teman kalau kita buka soket dulu dan sama selang yang ada di injektornya lanjutnya kita buka ya bagian baut 10 yang menahan dari injektor tersebut teman-teman ya oke kita sudah coba buka ini injektornya kita coba gantinya menggunakan yang baru ya teman-teman teman-teman kebetulan ada tapi sebelum teman-teman ganti ya langkah baiknya teman-teman bersihkan dulu injektor kalau karena ini karena sudah enggak bisa karena sudah disemprot tapi masih belum bisa Hai dan sekarang kita ganti menggunakan yang baru aja langsung ya teman-teman ya sebelum teman-teman ganti juga langkah baiknya disemprot dulu yang menggunakan WD siapa tahu mungkin ada mampet atau kejelah apa teman-teman Oke ini injektor original ya gua saya beli kemarin sekitar 300-an ini yang aslinya memang teman-teman selamat menikmati ya oke ini yang baru teman-teman ya kita langsung pasang aja kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman ini yang yang udah lama ya yang kita ganti tadi kita pasang dulu pelatnya atau packingnya pakai untuk injektornya apabila teman-teman mas kendala masuk dalam gunungkan injektor teman-teman bisa menggunakan pelumas ya buat karet yang ada di injektornya supaya masuknya enggak terlalu keras dan tidak atau tidak yang kita tidak inginkan terpatah teman-teman karena kita udah beli baru terus patahkan lumayan pusing juga oke injektor baru kita sudah pasang kita buka tutup dari hariannya dia oke Air oke 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 LOU oke teman-teman ini kita sudah pasang dari jok aki semua sudah kepasang semua sekarang kita coba hidupkan motornya oke teman-teman motor langsung hidup tadi sebelumnya motornya susah sekali hidupnya teman-teman susah sekali sebelum kita ganti injektornya dan di jalan pun mati dalam jarak berapa meter mati bisa hidup lagi hidup bisa hidup lagi itu gejala permasalahan dengan kreatornya 125 ini pun tidak ada kode di bagian lampu milia teman-teman ini teman-teman fotor sudah hidup kembali semoga bermanfaat jangan lupa ya subscribe channel saya menekan tombol like comment dan subscribe semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax